Halo Talavers! Like father, like son Papatah yang cukup menggambarkan anak dari mantan Wapres era Soeharto, Trisu Trisno dan Presiden Joko Widodo. Di saat ramai kasus anak pejabat yang pada doyan flexing, mereka justru ngebalik stigma itu semua dengan sederet pencapaiannya. Itu tercermin dari pencapaian salah satu anak dari Ex Wapres Trisu Trisno yang saat ini menjabat sebagai Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi. Namanya pun kini menjadi perbincangan publik pasca mendapat arahan langsung dari Kapolri untuk mengevaluasi uji tes zigzag berbentuk angka 8 yang ditunjukkan bagi pengendara motor. Ya kalau dipikir-pikir sih tesnya emang gak relevan dengan apa yang kita jumpai di jalanan. Lebih baik fokus aja mempermudah dalam mengurus surat izin mengemudi. Toh dengan begitu para calon gak punya ruang lagi dengan memanfaatkan situasi yang ada, bener kan? Gak ragu sih track record Irjen Firman jelas bukan perwira yang ecek-ecek. Sebab dalam catatan panjangnya sendiri sebagai seorang anggota kepolisian, beliau ini telah malang melintang terkhusus di bidang lalu lintas. Awal karirnya yang terang-benerang itu dimulai sejak dirinya mengenyam pendidikan di Akademi Polisi pada tahun 1988. Dari situlah beliau bekerja keras untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa anaknya juga mampu sesukses dirinya. Sekaligus membunuh stigma kalau anak pejabat cuma ngemanfaatin privilege orang tuanya aja. Gak kayak anak pejabat zaman sekarang yang taunya berlindung di bawah ketek orang tuanya. Terbukti di batu loncatan pertamanya itu, Irjen Firman langsung menjabat sebagai Kapolsek Metro Menteng. Singkat saja, setelah mengemban jabatan prestisius sebagai Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan pada tahun 2011, satu tahun setelahnya Sang Jenderal Bintang II akhirnya diberi amanah lain untuk bekerja sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kor Lantas Polri di tahun 2012. Berkat kerja kerasnya dan ketekunannya, di tahun 2021 lalu dirinya pun mendapatkan amanah sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Mabels Polri. Dari berbagai rentetan jabatan strategis yang telah diembannya itu pula, membuat pria kelahiran Jakarta ini bisa ngumpulin duit hingga 12,9 miliar rupiah. Dari total kekayaannya itu pun terbagi atas 16 unit tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 9,4 miliar rupiah, serta beberapa koleksi kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2. Seperti dua unit Toyota Land Cruiser lansiran tahun 1979 dan juga 1983 dengan total nilai sebesar 200 juta rupiah. Ada juga Toyota Land Cruiser FJ40 senilai 100 juta rupiah, dan gak kalah dari yang sudah disebutin tadi ada pula Jeep Willys lansiran tahun 1978. Berbanding terbalik dengan sang adik yang punya segudang aset, Mayor General Kunto Arief justru memiliki koleksi yang terbilang sangat B aja untuk seukuran seorang jeneral. Dilansir dari laman LHKPN miliknya, tercatat mantan Kepala Staff Komando Daerah Militer 3 Siliwangi memiliki mobil Toyota Sienta keluaran tahun 2016 yang harganya mencapai 165 juta rupiah. Ada juga Honda BR-V keluaran tahun 2016 yang ia beli dengan harga 185 juta rupiah. Selain kendaraan roda 4, ada juga kendaraan roda 2 berjenis Honda Beat keluaran tahun 2012 yang harganya mencapai 7,5 juta rupiah, serta Honda Scoopy seharga 7,5 juta rupiah. Sementara untuk total kekayaannya sendiri, General Bintang 2 ini hanya punya kekayaan sebesar 915 juta rupiah. Gak hanya berbeda dari segi duit aja, dari pemilihan karir pun juga berbeda. Ketika saudaranya merintis karir sebagai seorang polisi, Kunto Arief lebih memilih untuk menjadi seorang tentara. Nah, beda cerita lagi dengan anak-anak Pak Jokowi nih yang terkesan mengikuti jejak karir sang ayah. Kita mulai dari si Sulung, Gibran Rakabuming. Pria lulusan Management Development Institute of Singapore ini bisa dibilang punya catatan seperti yang dilakukan sama bokapnya. Menjadi seorang pebisnis, lalu terjun ke dunia politik, kala itu pasca menamatkan pendidikannya di luar negeri. Gibran langsung memulai membuka bisnis kuliner bernama Chili Pari yang konon beromset sampai miliaran rupiah. Atas capaiannya itu pun, tak ayal kalau ayah dari Jan Etes ini memilih untuk melebarkan sayap bisnisnya. Sukses sebagai pengusaha dan kini menjabat sebagai wali kota Solo, tak ayal kalau laporan harta kekayaan Gibran Rakabuming Putra bisa mencapai 26 miliar rupiah lebih. Dengan rincian, tujuh aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah di Surakarta dan Seragen senilai 17,3 miliar rupiah. Sementara untuk urusan kendaraan, dalam dokumen LHKPN-nya nggak menunjukkan sama sekali koleksi kendaraan mewah. Cuma ada dua unit Toyota Avanza, Isuzu Panther, dan Daihatsu Grand Max, serta beberapa koleksi motor mulai dari Honda CB125, skuter Matic Honda Scoopy, hingga sepeda motor Royal Enfield. Nah, kalau di total, jumlah koleksi kendaraannya hanya menyentuh angka 260 juta rupiah saja. Pundi-pundi rupiah dengan nominal fantastis rupanya turut dirasakan oleh sang adik, yaitu Kahiyang Putri. Ya gimana enggak, selain menjadi anak nomor satu di republik ini, rasanya bukan rahasia lagi kalau saat ini sang suami, Bobby Nasution, juga menjabat sebagai wali kota Medan. Meski demikian, ibu tiga orang anak ini enggan untuk tinggal diam saja sebagai ibu rumah tangga. Tercatat, ia menjajal dunia bisnis dan belum lama ini meluncurkan produk skincare dengan nama Nosuku Indonesia. Selain berbisnis, memiliki total pengikut 1,7 juta di Instagram miliknya, membuat Kahiyang enggan untuk menyianyikannya. Wanita kelahiran Solo 27 April 1996 itu pun acapkali menerima tawaran endorse. Padahal, kalau dipikir-pikir sih, rasanya Kahiyang enggak usah repot-repot gimana lagi soal nyari duit? Soalnya dalam laporan LHKPN sang suami mencatatkan total kekayaan senilai 54 miliar rupiah. Udah enggak bahas si sulung dan putri satu-satunya Pak Jokowi, selanjutnya kita membahas si bungsu lagi nih yang beritanya lagi hangat dengan isu pencalonan dirinya sebagai wali kota Depok. Terlepas dari isu tersebut, sejatinya sosok kaya sang ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum milenial. Seolah enggak kepengen disebut sebagai anak yang cuma nikmatin harta orang tuanya aja, pria yang terkenal dengan kelakuan kocaknya ini pun bisa membuktikan eksistensinya di usia muda. Jika sebelumnya, kaya sang terkenal dengan inovasi atas kuliner Nusantara, beda cerita ketika dirinya mendirikan Let's Toast, yang mana putra bungsu presiden tersebut mengkreasikan menu makanan western. Gak puas sampai di situ, pria berbadan kekar ini terus berusaha untuk melakukan ekspansi bisnis. Salah satu wacana paling menarik terjadi pada tahun 2020. Kabarnya, kaya sang kepengen perusahaannya melantai pada Bursa Efek Indonesia. Widih, gokil nih mas kaya sang. Mana masih muda lagi? Oh iya, hampir kelupaan. Kaya sang juga dikabarkan telah melebarkan sayapnya ke beberapa bidang bisnis lain, seperti budidaya ikan patin, serta meluncurkan aplikasi digital madang.id dan kerja holik sebagai bisnis clothing. Hmm, gak kebayangkan seberapa banyak tuh isi ATM pria berotot ini. Tapi kalau dipikir-pikir, bungsu dari tiga bersaudara tersebut emang tajir banget. Bukan karena tiap bulan diteransferin sama bapak ibu ya, tapi karena usaha yang ia bangun sendiri yang sekarang udah ada di mana-mana. Itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Terbukti pada penghujung tahun 2021 lalu, KSA gak segan-segan buat ngeborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana TBK, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Walaupun gak ada data real yang menyebutkan berapa total kekayaan milik suami Erina Gudono ini, tapi kalau dilihat gurita bisnis miliknya, bisa jadi. Saat ini, kaya sang punya isi ATM lebih banyak dari sang ayah. Terima kasih. Terima kasih.